Hai aku baru nyampe rumah dicari ke Iran mosa cari-cari nggak bisa iran ke sini bisa iran ke Amerika cus cus rak sirus iran ke Amerika gitu cucok kali mau lapor-laporin laporin lah kemana nih kita udah laporin ya kan Fitri udah laporin kalau iran mau nambah laporin tambah sayang nama lu aja gua sebut lucu deh kakaknya disebut kalau enggak bener mbak nggak usah nggak usah ribet-ribet laporin aja deh emang itu asli pacarnya kah nggak tahu no no kakadit nomor ya mereka 20 jutaan ya nggak begitu maha kok di sini iran siapa sih adiknya itu adiknya Marisa Icah adiknya Marisa Icah tantrum yang gua sebutin Marisa Marisa Icah kalau Marisa Icahnya datang ke sini nih oh nah iya kan Iren itu dulu bongkar Aicah adiknya sendiri kan iya tuh terus kenapa marah aku nggak bongkar Aibnya Marisa Icah sih ini udah sampe ngapa jadi ke buat tabir semua iya kak pengen banget disamperin Marisa pengen pengen datanglah Marisa Icah sini kita ngobrol yuk bukannya dulu keluarganya aku denger-dengar mereka se belum gua spill kenapa itu loh belum gua spill loh itu apa kenapa Marisa Icah temenan sama Nikita ada-ada ada sangkut pautnya loh Nikita sama Loli Nikita Loli Fitri Marisa Icah iya kan ada sangkut pautnya loh jangan sampai deh ah 250-256 overload kurang kali emang ada masalah kak Icah nggak ada masalah aku cuman bilang Oh orang-orang yang berteman sama si siapa sama si Fitri paling orang-orang bermasalah semua bisa nggak kita live dari sini guys gila masih itu bisa nggak sang beda-beda jelas gitu Iya justru kan si Fitri nggak mau secara langsung ya kan jadi dia bergerak di apa polisi-polisi gitu loh lah dia sendiri yang posting ya kan aku bukan marah tapi orang-orang pada apa eh pada ngasih masa ngasih masalah ke si Marisa Icah ya kan apa datang masalah segala macem kayak siapa ya kalau sama harani maharani maharani mau ngelaporin si Nikita Mirzani karena pencoba dengerin ya Nikita Mirzani dilaporin tadinya mau sama Marisa Icah karena eh apa MS Glow mungkin karena ada rame-rame kakak mau ikut rame-rame deh gitu ya inget nggak waktu Nikita Mirzani apa bahas MS Glow ya kan si maharani maharani kemala kan apa minta tolongnya si Marisa Icah ya kan denger kak ya Sandi kali kak ya dua-duanya yang kan yang punya MS Glow nggak nggak cuman Sandi dua-duanya ya kan kan Sandi nggak sih Iya Sandi juga maharani dua-duanya dua-duanya yang ngelaporin terus si Icah kesel gitu kan dia bilang setiap begini ih udah minta tolong udah segala macem udah aku nggak mau aku udah nggak mau lagi bantu-bantu bantu-bantu orang lagi dia bilang gitu kan ya udah kapok bantu-bantu orang lagi dia bilang gitu terus si Fitri aku juga kapok jadi sih waktu si Fitri musuh namanya sini kita si Icah juga udah udah males gitu sama MS Glow ya sekarang MS Glow punya Sandi bener kira-kira yang bisa menjarain NM selain Dito siapa Fitri udah pecah kong sih ya kakak si Koko tau nggak sih bininya ada terlibat masalah-masalah ini Koko siapa kakak si Koko siapa si Cen Cen uh Cen Cen 19 menit long update-nya say ini kasus dauran kemarin ya netizen belum katanya apa belum data tangan katanya katanya dicarin kakaknya aku nggak mau kakaknya aku maunya Marisa Icah yang aku bahas yang aku bahas kan Marisa Icah ya kan Marisa Icah ya kan Marisa Icah ya kan jentol dong ya kan masa yang gua yang gua bahas Marisa Icah yang datang kakaknya ya kan orang kakak kakaknya sama si Marisa Icah suka suka berantem suka buka-buka aib ya kan jangan 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 gitu deh jangan sok heboh deh nggak ada yang ngajak nggak ada yang ngajak kamu berantem deh sayang ya kan ya kan kalau misalnya itu Marisa Icah bakal nah aku nggak tahu itu Marisa Icah kan aku cuma berandai-andai kayaknya si dia ya ada lah ya kok ketar-ketir sih ya ya kan kaspil awal mulanya bermasalah sama NM maksudnya siapa aku suatu saat akan terbongkar sendikatnya mulai dari semuaminya Wira Tenan tapi kakaknya udah mau renggak biarin ntar ngeriok-ngeriok ntar bisa di delete karena keluarganya malu lah secara nggak langsung dia ya kalau keluarganya nggak ada masalah nggak mungkin apa seemosi itu gitu kan ya santai aja cuy Marisa Icah sama keluarga Fujih juga ada masalah kayaknya iya Marisa Icah itu nggak puas karena kan si Fuji mungkin tipenya masih apa independen ya kan masih umur-umur segitu mana misalnya diurus-urus ya kan mungkin awalnya mau bisnis bareng atau apa ya kan kakaknya si Fuji ternyata mau dipacarin ya kan ya kan kakaknya Fuji ternyata mau dipacarin kan sama Marisa Icah kan ala-ala settingan ya kan gitu terus yang yang ngebeliin rumahnya gala yang heboh-heboh si Marisa Icah kan tapi berapa waktu lalu Iren juga iya ya kan kenapa NM sama FSP karena Fitri sudah berbuat banyak ini salah salah bentar-bentar juga orang-orang kayak Marisa Icah segala macam tahu ya kan Kak tau gak masalah awal dari kita tahu awalnya karena sini kita disuruh-suruh apa apa suruh-suruh apa ee Tony Dedola mau speak up apa tuh paling loli digini loli begitu yang kemeng-kemeng di Youtube lah kan kemeng-kemeng di Youtube udah pada di speak up udah spill kan ya gak ada info baru Tony kalau Tony ada info baru udah datang ke Indonesia dia ya kan jadi saksi ya kalau misalnya dia care gitu sama siapa si sama si loli datang support kasih duit gitu loh bayar pengacaranya ya kan secara live lagi juga gue rada bingung kalau zoom-zooman secara private mungkin kita gak harus tahu ya ini zoom-zoomannya terbuka gitu ngerti gak sih biar seolah-olah si Rasman ini harus ngedrop masalahnya si Fadel tapi kan si si Rasman yang gak mau saya gak bisa itu kan gak bisa ngedrop klien sama zoom bareng wartawan jadi gini buat orang-orang yang gak ngerti kenapa mereka zoom karena dokter-doknya punya kekuasaan bukan kekuasaan sih bikin statement buat si Rasman inget gak abang waktu di kampung bikin rumah baru pesta-pesta apa saya nyumbang loh bang ya kan saya nyumbang loh bang jadi diungkit-ungkit nih sama dokter Oki nih udah berapa miliar tuh bang masa bak transferannya saya harus buktikan ya kan sama dokter Oki digituin kan Rasman gak enak ras ras si si apa si bang rasman gak enak karena diungkit-ungkit ya kan walaupun walaupun gak enak enak manyun ya kan gak enak kan si darurat semuanya kan itulah apa mereka itulah apa bikin apa zoom zoom call country way si Nikita sebenernya kayaknya gak mau disitu cuman karena melihat ada dokter Oki ya udahlah apa show up di zoom itu ya kan jadi si Nikita apa adanya gitu kan dia kesel-kesel enggak-enggak gitu kan tapi at the end of the day kenapa dokter Oki ikut campur karena dia pengen si rasman back off ya dari kasusnya si Fadel tapi ya rasman udah pinter lah ya kan semakin dia disitu semakin dia cecer duitnya kan ujung-ujungnya jadinya mau apa antara menjatuhkan Fadel sampai Fadel bener-bener masuk penjara atau dia harus mundur ya dia harus mundur si siapa si rasman dan si rasman gak mau karena dia udah udah dapet atensi-atensi dari yang lain-lain ya ini udah udun-udunan nih jadi si rasman gak mungkin mundur dia udah terima uduit dari si Fitri ya kan dari yang lain-lain udah pada udun-udunan ngebela si Fadel ada gak ini kita dapet link bacaan dewater oh wow FBI sekarang ibu 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 detektif ya jadi gitu ya guys jadi kalo misalnya kalian gak ngerti oh ini katanya si tadi si Nikita gak tau apa linknya si Nikita dapet link dari salah satu wartawan ya kan tapi dia tau dia udah tau ya kan dokter Oki nge-up gitu kan abang gak tau saya saya siapa saya dari orang keluarga berarda saya bukan OKB dia bilang gitu kan saya apa saya dari keluarga yang mampu keluarga saya dokter semua ya kan jadi pada nge-up-up gitu loh ya kan terus rasa siapa 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 ya kan ibu detektif gak tau sebenernya ini juga bukan ranah ranahnya gua sih ya guys aku ikut campur karena ya sudah sudah jadi kolak ya kan sudah jadi es campur kita sebagai netizen menikmati menikmati hidangan es campur ini dengan aku apa menjelaskan ini kolang kalingnya kok bisa begini eh serutnya rasanya dingin-dingin adem gitu kan susu kental manisnya manis-manis kental gitu kan ya kita cuma ngaduk-ngaduk aja sih yang yang bermasalah sebenernya mereka ya cuman sebagai netizen yang apa yang udah invest dari masalah ini kita kan harus pantau ya kan kalau kalau mereka mau menyelesaikan permasalahan ini ya mereka bisa private aja gak harus zoom call ya kan gak harus dokter oki apa bikin bikin reels gak usah si si rasman bikin apa press con press con ya kan gak usah si nikki ngejek ngejek gak ada leher lah kok dokter taniin jelas segala macam receh gak nyesaikan masalah cuman buat mereka ada ada bonusnya bonusnya buat nikita apa engagementnya naik ya kan lihat gak postingnya endorse 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 ya kan walaupun ada positif dan negatifnya positifnya se apa semarah-marahnya nikita dia tetap memperjuangkan loli dengan walaupun dengan cara yang ekstrim ya guys segeliput media diangkut segala macam ekstrim caranya dokter oki apa positifnya apa benings ya kan apa semua seluruh Indonesia taunya dia dokter peri ya kan malaikat aku mau jadi anaknya dokter oki ya kan jadi positif 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 rasman dapatnya apa dari sini dapet duit sana sini ya dapet duit dari sini aku jamin dia dapet dapet transferan dari dari fitri gak mungkin seorang rasman ya yang mata guys semua pengacara itu mata duitan antara dia tahu dapet klien yang begini ya nanti dia pikir gue bisa dapet dapet duit dari pelapor atau eee klien aku nih ya kan jadi dia pikir dulu kalau misalnya gue terima terima klien si Fadel gue dapet duitnya dari mana gak mungkin pro bono there's no way gak ada kata dasar pro bono gak ada ya jadi dia datang udah pelajari segala macem dia mikir angle nya oh nih kita nih ya kan salah satu nama namanya up ya kan yang dia yang dia agung-agung kan aduh sudah enam menit yang nonton berapa ratus ribu orang titik permasalahannya bang gak jangan mikirin viral-viralnya kemana-mana ya kan sebagai pengacara profesional ya kan masalahnya apa tentasin tapi ini apa hebat ya ini masalah viral ya cuman berapa menit aja videoku sudah nonton so ya kan terus kenapa biar aja aku gak peduli sama itu yang lagi jadi sekarang yang yang support rasman ya adalah pembencinya nikita ya gak usah sebutin lah ya kalian tau siapa pembencinya nikita yang kedua yang pasti mensupport loli dan rasman dan fadel adalah fitri ya kalian bisa lihat sendiri dia nge-live nya saya gak peduli netizen mau ngomong apa ya buat saya kamu itu sampah ya kan sampah buat aku gak peduli mau di indonesian marah segala macem gaji kalian dibawa umr ya kan dia tau dia mau nyinggung si nikita cuman gak bisa dua-duanya gak berani nyebut guys gak berani nyebut nikita terus si fitri gak berani si nikita gak berani nyebut fitri karena dua-duanya tau kebusukan masing-masing ya dengan cara kan mereka pernah mau menjarain si si izazega dan berhasil jadi mereka tau jadi daripada berantem sama berantem mereka quiet jadi yang lain-lain nih yang suruh ngomong ya kan yolo lah apalah sekarang yang izazega ngapain coba izazega ikut-ikutan ya kan punya rahim enggak rasman kan udah ngopi-ngopi cantik sama efes udah sudah kasih itu kayak nikita atau fitri fitri lebih kayak kalau nikita sekarang yang tapi itu hartanya cincen hartanya cincen dari cirina ya kan kira-kira sekarang loling nginep dimana ya kak ada di di rumah aman di apa ada polisi ngomong A3 apa ada lembaganya FS tajir kalau sama cipus patang tajir mana uh tajir cipus patang lah bagoong ya kan tokomas bagong dan nikit dan direktur krakatau jaman kalau gua salah gua takut kalau gua nggak salah gua nggak takut ngerti nggak sama-sama manusia ya satu itu terus kedua gua di Amerika mereka di Indonesia ya kan di Indonesia tuh mainnya premanisme uh lu ngomongin gua nanti gua laporin 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 aja lah banyak banyak heboh kali nanti bilang uh ntar gua gua bunuh lu dimana wadah udah begitu mainnya kalau misalnya di Indonesia ya samperin gua samperin lu dimana jangan takut lah yuh aduh cucok kali cucok kali itu permainan Indonesia kayak begitu aku di Amerika sayang satu menit lagi selesai nih mumpung mumpung ini dinontonin sama si Iren sama Marisa Eca Ey Eca Marisa Eca Marisa Hey Hey kalau kamu nggak nggak apa nggak nggak main kotor nggak usah nggak usah apa nggak usah terlalu nggak usah terlalu baper deh ya kan kalau nggak merasa ya udah kalau merasa ya laporin kalau nggak bener laporin kalau bener ya terseram mikir aja kok kok bisa gitu orang-orang pada deket sama Fitri ya kan sahabatku sampai mati sama ibunya aja nggak mau sampai mati ya Fitri Sautero sama ibu kandungnya aja nggak sampai mati apalagi kalian temen-temen temen-temen yang baru kenal sebulan dua bulan ya kan ini adik kandungnya aja adik satu ibunya aja dibuang sama sama itu ya sama Fitri apalagi kalian yang baru kenal-kenal Nikita Mirzani aja yang dibilang kakak dan adik pakai sampai surat kalian inget nggak Nikita Mirzani punya surat apa eh temen kontrak gitu loh kontrak berteman sampai dirobek loh itu suratnya ya kan ingetnya Fitri bukan tuang tipu juga ya gitu loh ya Allah sebenarnya siapa bukan siapa-siapa dia selebgram eh tiktokers adikku tercinta ujung-ujungnya acak-acak kehidupannya adikku tercinta ujung-ujung di acak-acak ya sama kayak lu lah kak Uzi emang lu hidup lu nggak di acak-acak emang bisnis lu nggak di acak-acak sama dia ya kan emang suami lu suami lu nggak di acak-acak sama dia emang Mami Rita nggak di acak-acak emang apa almarhum Bang Deni nggak di acak-acak ya kan yang ngebungkam Yolo siapa antara Agnes Agnes Jennifer atau nggak Dokter Oki karena Agnes Jennifer temennya Fitri Salteru jadi si Fitri ngomong Nes tolongin gua dong bilang sama Yolo jangan ngomong apa-apa gitu antara itu sama Dokter Oki karena Dokter Oki juga nggak pernah nggak pernah mention si Fitri ya kan Dokter Oki kucampur ini itu segala macem ya kan Fitri nggak kagak ada kagak ada pernah dia bahas Fitri Salteru dari mulutnya dia kagak pernah ya kan Isha Segega yang ditonjok sama dia yang bayar Isha Segega ditonjok itu Dokter Oki yang yang apa waktu si Isha Segega keluar Dokter Oki juga yang ngasih yaudahlah FS kan backing aja iyalah bekang-bekang-bekang anjing bekang-bekang anjing Kim kuat bukannya Agnes menikmir juga iya makanya jadi si si Agnes nggak bilang jangan jangan ngomong cuma dia bilang udahlah ngapain kau ikut campur gitu ya mungkin ya kan udah fokus aja ke lolinya jangan bawa-bawa Fitri gitu ya kan paling gitulah backing soda kenapa pada takut sama Fitri dia backingannya say ya padahal kan iyalah nggak sebut nama iyalah nggak sebut nama tapi Isha Segega sebut nama jadi yang bodoh siapa? kalau kalau tau nggak kenapa si Isha Segega sebut nama Kakak Fitri Kakak Fitri tersayang terkasih kenapa seorang Isha Segega sampai ngomong Kakak Fitri deh Kakak Fitri terkasih tersayang ter anak durhaka deh ya kan coba kenapa cuma Isha Segega loh ya dari semua ya Gaby Festa pun nggak mau ya kan Dewi Persik nggak mau siapa lagi yang suka barbar Nikita Mirzani nggak mau Yolo Ine nggak mau Ma'il nggak mau ya kan nggak ada yang berani mengucapkan nama Fitri Sahuteru nggak ada cuma gue sama Isha Segega ya kan mau mau di endorse se-female lah dia udah dapet TV kayaknya dari dari si Fitri deh ya kan jadi dia dapet dapet duitnya dari ala-ala dari Angel Elga biar nggak biar nggak ketahuan gitu Fitri tuh kayak gitu ya guys misalnya eh Angel bilang tuh sama si Isha apa bantuin gue nanti Angel Elga ya kan sak ini ada titipan dari dari Fitri tau lah ya harus apa gitu loh ya jadi gitu guys jadi si Fitri ngehilangin jejaknya gini eh Angel tolongin gue nih gue lagi lagi pushing lagi pushing 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 aku lagi diserang-serang nih udah bilang apa bilang si 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 Isha suruh bantuin gue gitu kan eh si Isha keceplosan kayaknya kayaknya nggak dikasih abak-abak deh ya kan sampai ngomong sampai ngomong kakak Fitri loh ya ayo ngobrol di podcast jangan sayang Kim Huat jangan nanti kamu kena nanti kamu kena nanti kamu kena bungkam jangan gue kalo berantem begini mendingan sendirian jadi nggak ada atensi sana nggak enak sana sini nggak gue mending sendirian kalo nanti gue podcast sama lu ya nanti lu lu nggak lu kenal sama ini oh nggak enak sama ini lu kenal sama itu nggak enak sama itu jadi gue bebas kalo misalnya sendirian kalo podcast nanti cerita tentang lain aja sekarang kan lagi tentang loli segala macem ya kan ntar lu kasian say karena lu di Indonesia nanti pasti lu di di apa diancem-ancem ngapain lu eh apa podcast sama bencong itu ya kan lu nggak nggak ngehargai gue ya kan waduh Indonesia mah begitu ya lu nggak mandang siapa gue ya kan bukannya nggak mau ya saya cuman gua tau sikon sikonnya lagi panas nih gua lagi gua lagi tembak sana sini nih aduh oke iphone 16 nih coba Instagramnya udah 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 ini belum udah download lu Instagram Instagram ya download lu Instagram ya yang paling pentingnya ya kan bola api otomu ya kayak kayaknya sih kayaknya gua lagi di di pesen bola api deh ya ya bola-bola api lagi datang justru mumpung lagi hot issue maju tak gentar wawancara dikit yuk bisa yuk bisa sayang wawancara via zoom aja mau tapi jangan deh lu lagi ada banyak masalah say bener deh gua lebih baik podcastnya nanti udah udah tenang karena gua nggak enak sama lu lu di Indonesia banyak sorotan ya dan gua ngomongnya ceplah-ceplah ntar lu yang kena kayak kayak kasus ikan asin ya kan kita coba handphone baru apakah lebih benih nggak masa korban-korban pernah bukan palsu di bukan tanah blok M gua tau dimana belinya kan dicucu kan bukan bukan di tempat nasib pak adam hehehe sebelah jgb lagi itu gue katanya banyak korbannya isa zegang laporin aja lah terus mau ngadu-ngadu sama kita ngapain lebih banyak dia menjahati orang cuman masalah emas doang gimana nah yang dapat hari ini juga lumasnya nggak laku suratnya karena suratnya suratnya nggak dikasih nggak dikasih karena takut ketahuan harga harga aslinya ya dan itu kan ring name jadi jadi harus di leburin ya leburin kayak kok ini pintar jujur apadanya iya kita lagi pakai iPhone 16 ya ya suratnya gimana ini ya jangan marah-marah dong si Kim takut nggak masuk punya kalau cuyaku tinggal iya jangan Kim kita pindah ke iPhone ya iPhone 16 Pro Max ya bening nggak langsung jadi kayak Apapun